Ramblong, truk kontainer hantam 4 rumah warga di Sukahati, Bogor Diduga mengalami Ramblong, truk kontainer nabrak 4 rumah, di Jalan Raya Sukahati, Desa Sukahati, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun 4 rumah yang dihantam truk kontainer tersebut mengalami rusak parah. Sebuah truk kontainer tanpa muatan mengalami remblong, hingga menabrak 4 rumah warga. Kejadian tersebut bermula saat kontainer bernomor polisi B9803 Hijai, melaju dari kawasan industri yang berada di Desa Sukahati, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor, mengarah keluar dari kawasan industri tersebut. Jalan yang menurun, membuat truk kontainer tersebut mengalami remblong, hingga melaju cepat, hingga masuk ke pemukiman warga di lokasi kejadian. Truk itu pun berhasil berhenti, usai menghantam 4 rumah hingga mengalami rusak parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Unit laka lantas Polres Bogor pun langsung mendatangi lokasi kejadian, dan melakukan pengecekan di lokasi kejadian, serta memintai keterangan dari sejumlah saksi dan pengemudi truk kontainer, kasus kecelakaan truk kontainer akibat remblong hingga menabrak 4 rumah warga ini pun masih ditangani unit lantas Polsek Citerap. Ini ditabrak mana ya, Bang? Itu truk dari arah mana ke mana, Bang? Dari arah CKI yang memiliki arah terangat, katanya lemblong katanya. Sempat bunyi ini kali ya, benturan ya, Bang? Benturan, banyak benturan, ada sana grup, pendengaran suara grup, gitu. Tahu-tahu juga harus ini ada. Terusakan rumah Abang apaan aja, Bang? Banyak yang rusakkan aku. Penope, emong, atus kesen, semua jempol yang sebelahnya. Waktu kejadian, keluarga ada di dalam rumah ya, Bang? Ada di dalam rumah, saya lagi tidur, istri muda bangun. Istri yang melihat teknologi, istri yang melihat budaya dasarnya, jalan juga ini dia diterima. Enggak ada korban jiwa tapi ya, Bang? Alhamdulillah, enggak ada korban jiwa. Mana aja, Bang? Ini, pokoknya ini. Bagi jelasan ini, tolong nih, disini nih. Ini, di bawah juga nih. Jadi untuk peristiwa tersebut, truk mengalami remblong dengan tujuan dari sarimah atas menuju sarimah bawah dan menabrak beberapa rumah warga dengan mengakibatkan kerugian materi kurang lebih sebesar 80 juta rupiah. Nah, Bang, untuk korban jiwanya sendiri ada, Bang? Untuk korban jiwa sendiri itu nihil. Nah, untuk himbauan para pengusaha nih, Bang? Baik. Seperti apa? Kami menghibau kembali kepada pengusaha untuk lebih hati-hati dan lebih dicek kembali untuk kendaraannya baik itu rem dan lainnya dan kondisi peramudi Langkah-langkah dari kepolisian apa aja, Bang? Untuk langkah-langkah kepolisian mengecek TKP Dari Bogor, Jawa Barat Arief melaporkan Terima kasih telah menonton!